Oke guys sebelum kita mulai gue pengen kasih tau ada tempat top up yang paling murah sejagat raya ya Kalian bisa langsung aduk sama toko sebelah nih Namanya Eve Game Shop Dan bisa top up langsung lewat website nya Udah gue taro di deskripsi ya Dan gamenya juga udah banyak banget nih Ada AOV, ada COD, terus ada Free Fire, Mobile Legends, League of Legends, TFT Bahkan juga udah ada Honor of Kings yang global Kalo misalkan kalian nanya bang top up Honor of Kings dimana? Di Eve Game Shop ya Terus ini tuh banyak pilihan game juga Kalian bisa cek sendiri ya Dari website nya ini ada yang otomatis Ada juga yang mungkin nunggu sebentar Gue jamin prosesnya cepet banget Terus disini juga ada member gold atau platinum ya Kalian bisa bedain harganya di price list Kalian bisa kesini Kalian tinggal ke price list aja Nah ini perbedaan harganya Kalo misalkan ini nominalnya makin gede Itu diskonnya juga gede juga Kalian bisa cek aja lah Kalo misalkan kalian ini udah murah Kalian gak perlu member yaudah Tapi kalo misalkan kalian pengen lebih murah lagi Kalian bisa langsung member aja di Eve Game Shop ini Terus buat metode pembayarannya Juga udah banyak banget ya Lo bisa cek nih Udah penuh banget Lo pengen bayar pake apa aja Juga bisa gitu kan Masih jaman main game gak pake skin Langsung aja top up di Eve Game Shop Let's go Oke guys balik lagi bersama gue Lihan Dan gue kali ini bakal ngasih tau Gimana caranya kalian itu main Honor of King versi China Dan juga top up Honor of King China itu gimana Bakal gue kasih tau Karena beberapa dari kalian tuh nanya Gimana cara main disini Pake VPN atau enggak Cara top up itu gimana Jadi gue bakal jelasin di video ini bro ya Sebenernya gue gak tau sih Kebutuhan kalian Atau kalian pengen ngapain main di China Kalo gue kan buat konten gitu ya Terus ada hero-hero juga yang belum rilis di global Gue mainin disini Metanya lebih update di China Dibandingkan di global gitu ya Ada versi terbarunya juga Bakal ada di China dulu Sebelum masuk ke global Jadi gue kok pake banget buat konten Dan juga gue pake banget buat streaming Tapi kalo misalkan kalian mau Gue bakal bikinin videonya buat kalian Jadi tenang aja Caranya tuh gampang banget sebenernya Buat user Android Caranya gampang banget Kalian tinggal cari APKnya aja di Google Dengan cara kalian search disini Honor of King APK Tapi tambahin CN belakangnya Nah kalo gitu Kalian ambil aja dari yang APK Pure Karena gue ambilnya dari APK Pure kan Setelah itu Kalian scroll ke bawah Download APK kayak begini Scroll lagi Cari yang ada MB nya ada size nya Kalian pencet lagi Terus kalian tinggal download aja Ini gue download again ya Karena gue udah punya nih Biar gak setau Misalkan kalian ini bukan virus Karena gue pernah download Setelah ini udah ke download Kalian tinggal install aja Terus kalian buka Ya itu buat aplikasinya ya Dan buat user iPhone Itu harus pake Ganti Regian Sama kayak yang Download versi Brazil Cuma tinggal diganti Regian Ke arah Chinanya aja Ntar kalian tinggal search Honor of King Tinggal download Kalo misalkan kalian user iPhone Atau Apple gitu ya Atau iOS Cuma disini yang bermasalah adalah Loginnya gimana Karena disini login Cuma bisa pake WeChat Dan juga QQ Kalo misalkan kalian pake WeChat Kalian gak bisa mabar Sama yang punya QQ Kalo misalkan QQ Kalian gak bisa mabar Sama yang punya WeChat Tapi kalo QQ tuh Masalahnya kalian bisa ilang ID nya Gue juga gak tau kenapa Karena QQ tuh Kalo misalkan gak dimainin ID nya tuh ilang Karena dulu gue punya QQ Tapi itu ilang gitu aja Gak tau kemana Sedangkan WeChat Itu lebih aman Jadi gue pake WeChat disini Dan caranya biar kalian bisa punya WeChat Kalian tinggal download dulu aja Aplikasinya di Play Store Kalian cari ini WeChat Abis itu kalian download ya Dan bikin ID nya Gimana bang cara bikin ID nya Nah ini yang akan bakal agak ribet ya Karena WeChat ini kan Sulit buat bikin ID nya Cuma kemarin itu Ada yang bisa bikin ID WeChat ini Dan itu cukup mudah gitu ya Langsung bisa daftar Tapi kalau misalkan kalian gak bisa daftar Dan disuruh scan barcode Kalian cari Instagramnya si If Gaming Ini bukan If Gameshop yang ini ya Ini sorry banget If Gameshop Karena kalian gak ada jasa ini Jadi gue promoin toko lain Ini EFE Gameshop namanya Jadinya kalian cari aja di Instagram Bisa kalian follow lah ya Buat dia ya Karena disini juga bisa bawa top up juga Dan kalian bisa liat nih Harga top up buat ID CN Harganya lebih mahal Dibandingkan yang global Jadinya lu bisa pikir-pikir lagi Itu Skin Legend disini aja tuh Harganya Rp 5.94 Rp 1.980 token ya Harganya tuh udah hampir Rp 600.000 Jadi kalian jangan mendang-mending Mendang-mending Di China berapa Di global berapa Harga tokennya aja udah beda Jadi emang mahal ya disini Gue gak tau dia ambil untung berapa Tapi ini mahal banget bro Cuma kalian ya bisa lah ya Buat kontak si If Gaming Dan dia juga bisa buat Verify ID Akun WeChat Jadi kalian bisa bikin akun WeChat sama dia Akun QQ sama dia Kalian tinggal kontak aja si If Gaming ini Dan gue rasa dia harusnya terpercaya ya Karena dia itu lumayan aktif banget Sebagai viewers Sebagai viewers itu pertama Ada di grup Mabar gue juga ada Di grup Mabar If Game Shop ini juga ada Dan dia ada di kayak admin-admin Di grup-grup WeChat yang gue punya nih Yang ada disini Dia itu udah lumayan Ada namanya lah Di grup di WeChat disini ya Jadi kalian tinggal cari tau aja Tentang dia dulu ya Setelah itu Ya udah Kalau udah punya tinggal login bae Tinggal login bae disini Cuman ya pastinya Progressnya bakal beda Sama yang global Kalian gak bisa mabar sama yang global Kalian tinggal login aja Pake WeChat tadi Yang gue bilang ya Itu easy banget bro Dan pingnya Itu jangan pake VPN guys Jadi kalau misalkan kalian main game-game Game yang ada di CN Kayak gue dulu kan udah pernah main Wild Rift versi Cina Terus Honor of King versi Cina Game-game apa versi Cina gitu ya Jangan pernah pake VPN guys Karena kalau misalkan pake VPN Malah kadang-kadang itu malah di band Karena gue selama ini Ngonten kayak misalkan Apa namanya Mainin si Mioji yang versi Cina Terus Honor of King Wild Rift segala macem Game-game Cina gitu Naruto-Narutuan juga gue mainin Itu gue gak pernah pake VPN Dan pingnya emang disini 107 Cuman ntar di game itu Kayak cuma 50-an gitu doang deh Kayak gak nge-lag Kalau misalkan delay itu Mungkin di angka 70-an Tapi saran gue Ya udah lebih bagus main di global guys Ntar juga Seiring berjalannya waktu Ini bakal ngikutin juga Yang global bakal ngejar patch yang Cina Tapi harusnya Gak ngejar-ngejar banget sih Cuman karena adanya EWC IWC ya E-Sport World Cup Kayaknya bakal ngejar banget Biar tim Cina juga bisa ikutan Sekarang aja kan Kita kan udah banget Yang namanya itu Dihajar abis-abisan kan Sama tim Malaysia-Malaysia Cina itu kan Jadinya Itu yang berbahaya Dan buat sistem top up ya Itu berbeda sama yang di global Kalau global kan Itu cuma pake UID doang ya Kalau misalkan disini itu Kalian bisa via login Kalian loginin WeChat kalian Di akun si orang itu Yang jual Atau pake barcode Kalian bisa kesini aja Caranya nih ya Karat token Misalkan Token yang 680 gitu ya Kalian pencet Abis itu kalian Minta scanin nih Yang ini nih Yang via GIF Nah belinya via GIF Abis itu ya Ini kalian screenshot nih Barcode-nya nih Nah kalau misalkan ada yang mau scanin barcode Silahkan Biar ada Token masuk ke Akun gue 680 Lumayan ya Siapa tau IF Gaming ya kan EV Gameshop maksud gue Sama-sama IF coba ya Jadi kalau misalkan kalian pengen top up Tinggal gini aja Pokoknya easy banget guys Buat top up ya Tapi harganya mahal gitu aja Kalau misalkan kalian pengen Coba-coba skin Ini Kalian bisa nyoba skin disini Ini sehari itu 3 kali Misalkan kalian pengen Ngeliat nih Skin yang keren banget gitu Atau mau nyoba Aoyin Ini kebuka semua Kalian bisa cobain Di server CN Kalau misalkan kalian Kayak penasaran Skin Hansin Kalau misalkan kalian Pakai sendiri gitu ya Sebelum dia rilis global Kalian bisa coba banget Buat Nyoba disini Di server CN Sehari itu 3 kali Sama aja Kayak di global Kalian bisa nyobain Hero Kalian bisa nyobain skin juga Ya paling tujuannya itu doang sih guys Kalau misalkan kalian itu Punya server CN Dan kurang lebih gitu aja Nggak sulit kan Buat kalian itu punya server CN Dan ini harusnya kalian Ini ya Apa namanya Ngerti lah ya Naikin skill yang mana Cooldown yang mana Udah biasa main basara Ya kali guys Gini aja Nggak ngerti gitu ya Makanya gue itu Nggak permasalahin banget Ya nama-namanya hero itu Chinese gitu ya Namanya kayak Xiang Yu Xiaoqiao Duh si Hawdun Terus Hansin Gue nggak permasalahin banget guys Kayak sejauh gameplaynya itu bagus Dan kita semoga nih ya Komunitasnya itu bersih Dan saran gue Kalau misalkan lagi ada yang toxic gitu ya Dari komunitas manapun Gue harap Honor of King Nggak ikutan ya Jadi kita harus kayak Menerima aja Yang namanya juga orang gitu ya Punya hak asasi manusia Buat main game apapun guys Kalau misalkan dia pengen main Mobile Legends terserah mereka Mau main World Trade Terserah mereka Asal kalian nggak usah toxicin mereka Biarin aja Kalau misalkan mereka itu Nggak main yaudah Cuekin aja bro Ntar juga capek sendiri gitu ya Karena kalau misalkan kalian ladenin Mereka balah makin bawa pasukan Dan makin Makin seneng Kalau misalkan lu kesel Lu tau lah ya Jiwa-jiwa pembuli Kalau misalkan Lu ngebully Terus orang yang lu bully itu Malah nanggepin Lu pasti seneng Karena itu yang Yang lu mau gitu Karena itu yang mereka mau Jadi gue saran gue ya Buat Honor of King ini Semoga komunitasnya sehat Mau main apa juga Ya terserah aja Karena emang itu udah hak Segala umat gitu ya Buat mainin game apa aja Dan mungkin itu ya dari gue Ini suara gue udah abis banget guys Karena nge-cash mulu ya Jadi ya thank you udah nonton Sampai jumpa di video berikutnya Goodbye Bye Sampai jumpa di video berikutnya